Halo teman-teman Youtuber, selamat berjumpa kembali di channel saya Di episode kali ini saya dapat beberapa servis yang datangnya bersamaan Jadi ada handphone, PS3 dan PS2 Dan untuk di video kali ini saya akan kerjakan PS2 Slim Seri 7, ini seri 7 ya, kalau kita lihat dari stikernya Seri 77001 Kemudian untuk PSnya ini, pengerjaannya sebenarnya simple ya Jadi kita tidak perlu bongkar juga tidak apa-apa Jadi kita mau upgrade PlayStation nya, PS Slim nya Pakai memori Fortuna Lalu untuk gamenya ini ada pesanannya juga yang ditulis ya Beberapa gamenya Dan ini kayaknya cukup banyak Dan dia mintanya flash disk, bukan hard disk eksternal Jadi kita siapkan flash disk juga 32GB Nanti kita isikan gamenya Kebedaan untuk memori Fortuna ini pernah saya share untuk pembuatannya juga Teman-teman bisa cek di video video saya sebelumnya Atau nanti kalau saya sempat akan saya sertakan link referensinya di deskripsi Deskripsi maupun di kolom komentar Kalau di kolom deskripsi belum ada ya Kita akan tes dulu PS nya Ini masih menyala atau tidak ya Cuman ini kondisi ruang kerja saya masih berantakan Nah Dikuasai si bocil untuk bermain Jadi kita akan tes Di mana ya Ya kita siapkan dulu lah Nanti kita lanjutkan lagi videonya Untuk kopelnya kita kasih yang terbaru saja ya Pakai versi 1.2.0.2.1.0.4 Ini akan saya siapkan di microSD Kita rename dulu 1.2.0.0.2.0.2.0.4 Kita replace boot.erf nya Pakai OPL yang terbaru Lalu kita siapkan juga Untuk game Kita isikan sekalian game-game Pesanannya Kita format dulu Flashdisknya Ini pastikan drive-nya Benar ya Oke Oke Kita isikan semua Dan kita tunggu prosesnya Sampai selesai Untuk game-nya sudah selesai Kita isikan Selanjutnya kita keluar dari USB Util Kita cek juga sekalian Untuk Apa Apakah ada fragmentasi Data di game-nya Kita cek Kita cek sekalian Mudah-mudahan Tidak fragment Mana ini Kita tunggu dulu Kita coba cek ya Mudah-mudahan tidak fragment Oke aman Oke aman Selanjutnya kita kerjakan untuk memory card Fortuna nya Sekarang kita akan tes PS2 Slim nya Tadi saya belum sempat tes ya Karena sambil mengerjakan servisan yang lain Jadi Yang bisa saya kerjakan bersamaan Saya kerjakan bersamaan Bergantian ya Kita tes dulu PS2 Slim nya Ini seri 7 Jadi pakai adapter Adapter seri 7 Kita pakai adapter Ini mungkin yang Kelupaan saya Sampaikan di awal ya Jadi teman-teman Pastikan dulu PS nya itu normal Dan menyala ya Jadi kalau kita sudah kerjakan Isi game Kita setting Fortuna Ternyata PS nya Rusak atau tidak bisa nyala Ya per jumlah kita kerjakan Kita jadi kerja 2 kali ya Kita pasang dulu Kita tes PS nya Nyala merah ya Kemudian TV nya Belum nyala Kita bisa Kita nyalakan PS nya Mudah-mudahan nyala PS nya Nyalakan PS nya Nyalakan hijau PS nya enggak nyalan Oh maaf Ini kemarin saya sempat Dapat Apa ya Bukan dapat sih Ada yang beli PS2 Slim saya Jadi kemarin itu tes pakai kabel PS yang baru Jadi ini kabelnya saya pasang dulu Oke nah ini bisa muncul Browser lalu untuk suaranya Ini luar oke PS nya ini nyala Kita pasang dulu stick nya Oh iya ini lampu nya enggak ada untuk stick yang ini Kita tes PS nya dulu Sini aja Oke PS nya nyala Kita akan setting Fortuna nya dulu ya Kita update pakai OPL yang versi terbaru Versi 1.2.0 Beta 2104 ya Ini kita pasang dulu memorinya Oke kita pasang juga File update nya di flash disk ya Untuk Sending Fortuna Teman teman bisa cek di video saya yang lain Atau nanti kalau link nya Tidak lupa saya sertakan di deskripsi Ataupun di kolom komentar Kita skip saja teman teman bisa pelajari dari video yang lain yang sudah saya buatkan Jadi supaya saya tidak perlu Mengerjakan atau membuat video yang sama Pembahasannya ya Atau video yang sama tentang pembuatan memori Ini Fortuna nya sudah saya update ya Jadi kita akan matikan dulu PS nya Kita pakai Power off ya Oke setelah mati Kita cabut micro SD nya Kita nyalakan lagi PS nya Kita tancapkan Untuk game Flash disk nya Kita restart lagi Sekarang kita Tes untuk memori Fortuna nya Ini saya pakai memori Cut base 2 yang ukuran 16 MB Teman teman kalau punya memori 8 MB Juga bisa dipakai 14 MB Ini mungkin tidak kelihatan ya Kita cek untuk versi Versi OPL nya OPL 120 beta 2.1.0.4 Jadi disini sudah update ya Kita setting sebentar Supaya game nya bisa muncul BDM nya BDM nya kita on kan Kita auto Kita oke Kita tunggu loading nya Sambil menunggu kita setting Audio nya ya Biar keluar suara BDM nya BDM nya BDM nya Oke dan ini gamenya Sudah muncul semua ya Game pesanannya Untuk beberapa game yang perlu setting khusus Kita setting sekalian ya Seperti Tekken 6 Ini pakai mode 6 ya Game setting Mode 6 nya kita on Untuk Kotobor juga kita setting sekalian ya Supaya nanti bisa kita force ke NTSC Kita aktifkan mode 2 layer nya Mode 5 Untuk Kotobor 2 juga ya GSM nya kita ubah ke Perkim GSM selector nya on Video mode nya ke NTSC Kita oke Oke cukup sekian dulu teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video saya Semoga videonya bermanfaat Dan bisa jadi bahan referensi Jangan lupa tonton juga video video saya yang lainnya Subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe Sampai jumpa di video video saya selanjutnya Blur Kita pakai korsi lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih